Guru Soekarno Putra menanggapi rencana pengadilan negeri Jakarta Selatan yang akan mengeksekusi rumahnya. Dalam perkara tersebut, ia merasa sebagai pihak yang dirugikan, sebab putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan dianggap masih banyak kejangkala. Hal itu disampaikan guru di kediamannya di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ia menolak surat dari pengadilan terkait eksekusi rumahnya yang dilakukan pada Kamis 3 Agustus hari ini. Guru berasa dirinya merupakan korban mafia tanah dan hukum. Sebelumnya, putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa guru kalah gugatan melawan Susi Angka Wijaya, sehingga rumah mewah yang ditempatinya di Jalan Sriwijaya harus segera dikosongkan. Pihak pengadilan juga telah beberapa kali mengirimkan surat peringatan kepada guru. Namun, rencana eksekusi rumah batal dilakukan hari ini. Pasalnya, situasi di sekitar lokasi sangat tidak kondusif. Jurusita dari pengadilan juga tak berani mendekat ke rumpah tersebut karena tak ada jaminan dari kepolisian. Mereka semua melihat bahwa banyak terdapat cacat itu di pihak lawan Saka Mila. Dan sebenarnya disini kami berada di pihak terkenal dan pihak yang bergoling. Dan masyarakat juga saya akan merasakan, mereka juga merasakan bahwa hubungan bukan saya saja prikadi, saya juga berzolim keluarga atau saya anak negeri proklamator berzolim ini. Tapi ini juga sebuah penjoliman terhadap negara dan bangsa dalam hal ini, dalam hal hukum. Yang sekarang makin marah soal mafia-mafia di segala bidang, di banyak bidang di negara ini. Dalam hal ini terutama yang kita bisa merasakan adanya mafia peranian dan mafia pertanahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!